selamat menikmati Rasulullah mengelus punggung-punggung Al-Hasan mengelus-elus punggung Al-Hasan Ya Ali inna min zahri ibniki hadha sayuladur rajulan alladiyusamma ismu ismi wa ismabi ka ismabi yang lu ardu adlan wa kistan kemah muliat sulman wa zawran. Hey Ali dari punggung anakmu ini Al-Hasan akan lahir seorang laki-laki di akhir zaman namanya sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Dia akan memenuhi dunia dengan keadilan dan kesejahteraan, kedamaian di mana-mana sebagaimana sebelumnya penuh dengan pembantaian dan kezaliman. Berarti dari keturunan Al-Hasan silahkan buka di dalam kitab Hassan Hussein. Kis satu Al-Hasan wal-Hussein dalam tu'abar ya karya Syekh Sayyid Hassan al-Hussein ini dari Iran. Beliau Muslim bukan siyah. Baik kemudian Tidak akan habis dunia ini sehingga memimpin bangsa Arab seorang laki-laki dari keturunanku Namanya sama dengan namaku Muhammad Muhammad. Kita lewat yang berikutnya. Kemudian Al-Mahdi Al-Mahdi dari keturunanku Ajnal Jabhati Jidatnya lebar Bapak Ibu. Alhamdulillah Jidat saya sudah mirip Imam Mahdi ini Jidatnya lebar Agna Langfu Hidungnya Mancung Saking mancungnya Maka kelihatan Agna Tipis Saking mancungnya Ada yang sudah mirip Mungkin ya Ada yang sudah mirip Hidungnya sama Imam Mahdi Ah bang Udah mirip bang Boleh memenuhi dunia Kesejahteraan dan keadilan Sebagai mas sebelumnya Penuh dengan kezoliman Pembatan kezoliman Belum memimpin Tujuh tahun saja Siri-siri yang ini Bapak Ibu sekalian Gigi depannya ini renggang Afrika Senaya Antara gigi depannya ini Ada celahnya Ya coba cari Pak Bang Herman udah mirip kayaknya nih Kemudian Barrika Senaya Giginya putih cemerlang Kalau tersenyum putih cemerlang Kalau kita Ya cemerlang ya Kekuningan sedikit Al-laun al-laun al-arabi Warna kulitnya Warna kulit Arab pada umumnya Wajismu jismul israiri Pisiknya pisik orang Israel Syabun marbu Tidak tinggi Tidak pendek Kemudian Hasanul wajhi Tampan wajahnya Orang memandang wajahnya senang gitu Saking tampannya Kasulih yati Lihyahnya Jenggotnya tebal Ya Abang udah mirip Imam Mahdi nih Jambutnya tebal Tebal sama mancung hidungnya nih Tapi abang bukan Imam Mahdi bang Karena Imam Mahdi punya taylalat Aswadu fi khadati fi khaddihil aimanil khan Di pipi kanannya ada Ada taylalat Bang tinggal bikin taylalat Nanti abang mirip Imam Mahdi bang Mohon maaf Buyat bang ya Kemudian Abel al-ayun Ininya bagus Bapak ibu Maksudnya Apa Alisnya itu lurus Maksud saya Sejajar Dan cantik Tampan maksud saya Indah Ya Akhalul Ayun Dan juga pelupuk matanya Hitam Ini ini kelihatan lebih hitam Kayak dicelak gitu Padahal tidak dicelak Baik bapak ibu Dan terakhir Imam Mahdi ini Minna dari keturunanku Dari keturunanku akan ada orang yang sholat Isa bin Maryam sholat di belakangnya Artinya ketika sholat berjamah itu Imam Mahdi lah imamnya Nabi Isa Makmum di belakang imam Mahdi Pertanyaannya Kapan imam Mahdi muncul Kita lihat Bapak ibu hadis yang suatu ini Bapak ibu kita baca sama-sama Biar tidak ngantuk Materi kita makin berat Sehingga banyak bapak-bapak ibu-ibu yang menemukan kepalanya Karena sudah berat materinya Baik kita lanjut ya Bapak ibu ibadis saya An-Nabi Hurairah Dari Abu Hurairah Radiyallahu anhu Semoga Allah meridainya Kola Ia berkata Kola Kala bersabda Rasulullah s.a.w. Ibu mana suaranya ibu? Belum makan siang sama dengan saya ibu ya Inna Allah Sesungguhnya Allah Ya ba'asu Akan mengutus Min hadihil ummati Dari umatku ini Ala roksi Setiap kelipatan Kuli mi'atisanah Seratus tahun sekali Man Seseorang Yujad didu Memperbaharui Dinaha Agamanya Rawahu Hadis ini diriwayatkan Abu Dauda Oleh Abu Daud Dan hadis ini disampaikan Ustaz Rahmat Baikuni Pengen disebut Bapak Ibu Jangan Abu Daud saja yang disebut Baik Rasulullah s.a.w. Bersabda Sepeninggal beliau Setelah beliau wafat Meninggal dunia Seratus tahun sekali Akan muncul Mujadid Bukan Nabi Bukan Rasul Tapi Mujadid Reformis Yang tugasnya Satu Membuat Islam Bersih dari Perpecahan Islam akan kembali Seperti jaman Rasulullah Dan para sahabat Kedua Akan mempersatukan Umat Islam Di bawah kepemimpinannya Ketiga Akan membuat Dunia aman Sejahtera Dan yang terakhir Yang terpenting Membuat Islam Zohir Di seluruh dunia Tidak ada tanah Sejengkau pun Di muka bumi Renkan Islam Tegak di sana Seratus tahun Satu Kali Hadis ini Suhaib Bapak Ibu Silahkan buka Di dalam kitab Anihaya Fil-fitan Walmalahim Kari'ahrafi Zama'bunukathir Atau di dalam kitab Al-Mausu'ah Fil-fitan Walmalahim Awas Ratusah Karya Syekh Dr. Muhammad bin Ahmad Al-Mubayyid Dari Syam, Palestine Bapak Ibu Iyarmati Allah Sebelum saya Serahkan pada Ustaz Doni Widiansah Nanti kita lanjut lagi Setelah beliau Bapak Ibu Boleh kita lanjut lagi Karena akan saya Perlihatkan Tantangan yang akan Dihadapi oleh Imam Mahdi Bersama kita Perang demi perang Bapak Ibu Dan perang-perang Yang banyak itu Saya bagi dua Ada perang Menggunakan teknologi Dan ini barangkali Yang disebut dengan Armageddon Dan ada perang Tanpa teknologi Yang disebut dengan Malhamatul Qubra Dimana Dajjal Akan muncul di perang Malhamatul Qubra Karena pada saat Dajjal muncul Teknologi sudah Tidak ada Berarti perang Malhamatul Qubra Menggunakan Hanya menggunakan Pedang Tombak Panah Dan Apa lagi Tombak Dan tombak Ya Pokoknya tidak pakai Teknologi Tidak ada nuklir Jadi Bapak Ibu Mati Allah 100 tahun Satu kali Saya bertanya Bapak Ibu sekalian Umat Islam Memimpin dunia Terakhir kapan Jaman Turki Usmani Dulu Sepakat jaman Turki Usmani Sepakat ya Turki Usmani Berakhir tahun berapa 1924 Yakin 1924 Nah ini Hari ini Kita berada Pasa ini Bapak Ibu Dan nanti Dan tadi yang Allah Janjikan ada Pasa ini Di Pasa ini Dajjal sudah tidak ada Iblis Tidak bisa menggoda Setan Tidak bisa menggoda Manusia Karena isi Islam Tegak Orang-orang beriman Dikunci mati imannya Orang-orang kafir Dikunci mati Kekafirannya Maka kelihatlah Mana yang kafir Mana yang munafik Mana yang muslik Mana yang beriman Bapak Ibu Berarti Ini adalah Puncak Kemenangan Bibasa kepemimpinan Imam Mahdi 100 tahun sekali Berarti 100 tahun berikutnya Kapan Bapak Ibu 2024 Sekarang Apakah ini berarti Imam Mahdi Telah dekat Kemunculannya Wallahu'alam Daris bawah Ya Allah yang tahu Masya Allah Kan Wa malam Ya salam Ya kun Apa yang Allah Kenaki Pasti terjadi Dan apa yang tidak Allah Kenaki Tidak akan terjadi Maka semua Musuh-musuh Islam Hanya punya Waktu sebentar saja Untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin Begitu pula Iblis dan Dajjal Hanya sedikit Waktu mereka Untuk Menyesatkan kita Sebanyak-banyaknya Maka jangan salah Pitnah yang terbesar Itu akan muncul Di zaman kita Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton